Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Jumpa lagi di Berkat Tutorial Kali ini saya akan memberikan Untuk informasi dan juga tutorial Bagaimana kita untuk melakukan Verifikasi identitas Google AdSense ya Setelah kita mencapai 10 dolar pertama Nah, untuk tutorialnya Saya jelaskan secara lengkap di video ini So, kalian pastikan nonton Sampai selesai dan jangan di skip ya Oke Sobat Jadi jika channel kita sudah Lolos dimonetisasi Dan juga sudah bisa Mengumpulkan 10 dolar Pertama ya Nah, maka dari itu nanti Dari Youtube atau dari Google AdSense sendiri itu akan ada Notifikasi seperti ini ya Jadi, keterangannya harus Login ke AdSense Untuk memverifikasi identitas Jadi, Sobat Nanti tinggal cek saja Langsung ke Google AdSense-nya ya Nah, ini adalah email yang masuk Dari Google AdSense-nya Sobat ya Jadi, akan ada Pemberitahuan juga lewat email ya Dari Google AdSense Bahwa kita harus Memverifikasi identitasnya lewat sini ya Selanjutnya kita buka Google AdSense-nya ya Dan di sini ada keterangan verifikasi sekarang Nah, muncul notifikasi seperti ini Lalu kalian pilih Begin Verification ya Nah, di bagian Legal Name Kalian isi nama kalian Sesuai dari identitas Jadi, ini harus sama Sobat ya Agar tidak ada masalah ya Untuk pengiriman kode PIN-nya nanti Masukkan di sini dengan nama kalian Sesuai dengan data identitasnya ya Bisa KTP atau Passport ya Dan lain-lain Nah, sebagai contoh saya masukkan ini Untuk nama saya ya Sesuai KTP Kemudian di bagian bawah ada Pilihan upload ya Nah, di bagian upload ini Kalian diwajibkan untuk mengupload atau mengunggah Data identitasnya Sebagai contoh misalkan saya memasukkan identitasnya Yaitu dengan identitas KTP ya Nah, Sobat jika ada notifikasi seperti ini ya Perlu diperhatikan bahwa Ini biasanya untuk fotonya itu tidak sesuai ya Jadi, memang saya cek di foto KTP-nya itu Ada yang bagian yang ke crop ya Jadi, tidak full semua ya Jadi, pastikan kalian kalau misalkan foto KTP-nya itu harus Benar-benar detail ya Nah, berhubung ini kebetulan saya juga ketika proses Merekam atau Merekod ini ya Jadi, tidak sampai selesai Tapi, setelah proses ini Kalian nanti tinggal melanjutkan saja Mengisi data alamat ya Alamat KTP Nah, setelah itu jika sudah selesai Kalian cek kembali Akan ada notifikasi email masuk dari Google Adsense Bahwa verifikasi identitas sudah berhasil Dan tampilannya seperti ini, Sobat ya Nah, jika sudah Nanti kalian bisa cek selama beberapa jam Itu akan ada keterangan seperti ini ya Di Google Adsense-nya Jadi, masukkan pin yang kami kirim melalui post ke alamat penagihan Anda Nah, jadi kita tinggal menunggu kode pinnya dikirim oleh Google Keterangannya Ini selama kurang lebih 3 mingguan di situ ya Keterangannya Oke, jadi seperti itu Sobat ya Untuk informasi dan tutorialnya Tentang request pin Google Adsense ya Dan verifikasi identitas Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk videonya Sampai di sini dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih